Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia karangan Bernard H. M. Flecke. Video ini menceritakan perdamaian Batavia dengan Banten dan diperkenalkannya tanaman kopi di Jawa yang berkembang dengan hebat. Sangat beruntung buat Batavia bahwa perdamaian yang mantap disepakati dengan Banten pada tahun 1684. Lingkungan sekitar kota itu menjadi lebih aman. Suatu keadaan yang sangat disokong oleh lembaga polisi lapangan yang terutama terdiri atas orang Ambon dan Bali. Warga mulai membangun vila-vila di hulu tapi untuk waktu lama mereka masih harus tetap berada di sekitar sungai karena tidak ada alat transportasi lain. Perlu seabad lagi sebelum orang Belanda mulai berdiam di daerah perbukitan Priangan yang lebih sejuk dan sehat. Tapi perluasan pemukiman Batavia menandai awal suatu perkembangan baru yang sangat penting. Di antara berbagai sebab transformasi ini ada satu sebab yang tampaknya agak remeh yang patut dicatat. Kecintaan orang Belanda abad ke-18 terhadap pertamanan. Salah satu aspeknya ialah minat terhadap bunga dan tanaman eksotik. Sekitar tahun 1700 ada pejabat-pejabat tinggi di Hindia yang sama-sama punya hobi bertaman di rumah. Kelompok kecil hortikulturis Batavia ini termasuk dua gubernur jeneral dan beberapa anggota dewan. Johan Van Horn salah satunya. Di tanahnya yang luas di perdesaan dekat Batavia dia bereksperimen banyak tanaman non-Indonesia. Di antara tanaman-tanaman itu terdapat beberapa pohon kopi kecil yang dikirim kepada Van Horn dari pantai barat daya India. Pada waktu itu Van Horn tentu tidak dapat membayangkan bahwa eksperimennya menjadi jalan untuk revolusi ekonomi dan sosial yang akan mengubah nasib penduduk Jawa. Pohon-pohon kopi Van Horn tidak tumbuh subur di tanah asing di Jawa. Zwarteck Kroon gubernur jeneral yang kemudian dan Chastelain meneruskan eksperimen itu dengan lebih berhasil. Tapi tanpa campur tangan Nicholas Whitson. Usaha mereka mungkin tetap tidak berbuah. Whitson Kepala Hakim yang menangani perkara kecil atau Burgomaster Amsterdam sekaligus Direktur VOC adalah orang yang berminat besar pada sains dan arkeologi. Dia punya sifat ingin tahu khas abad ke-18 yang mendorong dia mengumpulkan bahan-bahan seringkali dengan biaya sangat mahal yang sangat beragam tapi selalu eksotik. Dia mengirim Cornelis de Bruyne pelukis dan pengelana ke Persia untuk melukis reruntuhan Persepolis. Selama 20 tahun dia mengumpulkan bahan untuk peta dan deskripsi Siberia. Dia mengunjungi Istana Poyter Agung di Rusia dan di Hindia dialah orang yang memulai pembudidayaan tanaman-tanaman ekspor baru suatu gagasan yang sama sekali asing buat kompeni yang sampai saat itu bergantung hanya pada produksi pertanian asli. Whitson seorang kerabat Van Horn mendapatkan untuk teman-temannya di Batavia suatu perintah oleh para direktur untuk meneruskan usaha mereka dengan janji hadiah kalau eksperimen mereka berhasil memungkinkan produksi tanaman-tanaman baru yang bernilai komersial di Jawa. Pada tahun 1707 tanaman kopi dibagi-bagikan di kalangan para kepala daerah di sekitar Batavia dan Cirebon. Pada tahun 1711 50 kg pertama panen kopi diserahkan ke gudang kompeni oleh Arya Wiratana Bupati Cianjur di Jawa. Sembilan tahun kemudian panen tahunan meningkat menjadi 45 ton dan setelah 12 tahun produksi mencapai 5500 ton. Hasil eksperimen Varnhorn dan Whitson tersebut menakjubkan tapi para direktur menganggapnya menakutkan. Mereka telah melepaskan kekuatan alam dan sekarang melakukan usaha mati-matian untuk kembali mengontrolnya. Dalam sistem perdagangan kompeni yang ketinggalan zaman produksi masal dan jual murah di pasar yang terus meluas tidak bisa terjadi. perluasan perdagangan Asia Timur akan memaksa terjadinya perluasan modal kompeni. Transportasi produk masal akan meningkatkan pengeluaran. Para direktur itu hanya ingin suplai terbatas produk-produk Asia yang dapat mereka jual dengan harga tinggi dan untuk menjaga suplai itu terbatas mereka menuntut kontrol ketat atas produksi berlebih dan ketaatan mutlak terhadap sistem monopoli. Keberhasilan perkebunan kopi yang tak terduga itu mengguncang seluruh sistem sampai ke dasar-dasarnya. Besarnya jumlah kopi yang diproduksi membuat kontrol ketat atas ekspor mustahil dilakukan. Bahkan kalau pemerintah Batavia menggunakan seluruh armada kapal patroli di sepanjang pantai Jawa ia tidak bisa mencegah bertonton kopi diselundupkan ke permukiman Britania di Bengkulu dan pos-pos Portugis di Timur. Sebetulnya hal ini bukan masalah besar karena pemerintah Batavia selalu bisa mendapatkan sebagian besar produksi itu sendiri dengan harga murah. Tapi hal ini tampaknya tidak bisa dimengerti para direktur tersebut. Orang Belanda di Indonesia lebih tahu tapi mereka tidak bisa meyakinkan Amsterdam. ada aspek lain yang menggelisahkan mengenai perkara ini paling tidak di mata para direktur itu. Pada tahun-tahun pertama industri baru itu ketika harga-harga masih sangat tinggi beberapa penguasa daerah Jawa mengumpulkan jumlah uang yang besar. Mereka memaksa rakyat mereka menanam kopi tapi membayar sangat rendah untuk usaha mereka. Sementara mereka sendiri menerima harga tinggi dari kompeni sampai 50 golden satu pikul atau 56 kilogram. Jelas hubungan ekonomi semacam ini membuat para penguasa daerah Jawa jadi bawahan paling setia yang bisa ditemukan kompeni di seluruh dunia tapi juga membuat mereka berkuasa dan percaya diri. Juga disini para direktur itu tidak bisa melihat keadaan dengan wawasan luas. Dari awal periode baru itu mereka khawatir bahwa orang Jawa akan menjadi terlalu kaya. Yang mereka maksudkan bukanlah petani Jawa yang miskin. mereka ini kecil kemungkinan akan menjadi kaya yang mereka maksudkan terutama para bupati walaupun para penguasa ini menghabiskan kekayaan baru mereka lebih cepat daripada waktu untuk memperolehnya. Para direktur itu tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa peningkatan kesejahteraan di Jawa mungkin membuka pasar baru bagi barang dagangan kompeni. Bahkan kalau sistem perdagangan para direktur itu memungkinkan pengenalan terhadap gagasan baru seperti ini. Penerapannya mungkin akan terbukti sulit karena apasajakah barang yang diproduksi Belanda pada waktu itu yang dapat dikirimkan ke Hindia untuk dijual. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya kita akan lihat betapa sewenang-wenangnya Belanda terhadap petani kopi. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.